Rusia ancam jadikan London target pertama serangan bom nuklir. Rusia ancam jadikan London target pertama serangan bom nuklir. Janji Presiden Rusia Vladimir Putin untuk sekiranya mengerahkan rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat memunculkan banyak reaksi sebab rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir dan menghancurkan target sejauh 18.000 km. Pernyataan Putin itu disampaikan di depan ribuan taruna Akademi Militer Rusia selasa 21 Juni 2022 lalu. Rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat atau yang dikenal dengan SS-18 Satan II disebut Putin akan mulai memasuki dinas militer pada akhir 2022 mendatang. Keputusan Putin direspon keras oleh Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Hal ini diakini bisa memicu pecahnya Perang Dunia Ketiga. Terlebih, apa yang dilakukan Rusia saat menginvasi Ukraina dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Sikap Rusia diprediksi tidak akan melunak. Negeri beruang merah sepertinya akan melakukan tindakan apapun untuk melawan hegemoni Amerika beserta sekutunya. Anggota Komite Pertahanan Parlemen Rusia, Lieutenant General Ande Guroliov menegaskan bahwa negaranya akan melakukan serangan dasyat jika sampai Perang Dunia Ketiga meletus. Guroliov menyatakan secara sistematis Rusia akan mulai menghancurkan satelit Amerika dan Inggris yang dianggap sebagai negara NATO terkuat. Lebih lanjut, Guroliov memastikan Rusia akan menjadikan London sebagai sasaran pertama nuklirnya. Dalam pandangannya, Inggris adalah ancaman terhadap Rusia maupun dunia. Kami akan menghancurkan seluruh satelit luar angkasa musuh selama operasi udara pertama. Tidak yang akan peduli apakah mereka Amerika atau Inggris, kami melihat mereka semua sebagai NATO. Ujar Guroliov dikutip FIFA Militer dari Mirror. Kedua, kami akan memitigasi seluruh sistem pertahanan antirudal di mana-mana dengan 100%. Ketiga, kami tentu tidak akan memulai dari Warsawa, Paris atau Berlin. Yang pertama akan diserang adalah London. Sangat jelas bahwa ancaman terhadap dunia berasal dari Anglo-Saxon katanya. Di sisi lain, Guroliov meyakini jika Amerika, Inggris maupun negara-negara NATO lainnya tidak memiliki keberanian untuk menghadapi perang terbuka dengan Rusia. Dengan peran vital di hampir seluruh sektor Eropa, Rusia bisa memutus seluruh daya dan membuat wilayah barat benua biru lumpuh. Sebagian besar dari operasi untuk menghancurkan situs-situs yang sangat penting. Eropa Barat akan perputus dari pasokan listrik dan tidak akan bisa bergerak. Semua situs jatuh daya akan dihancurkan, ucap Guroliov melanjutkan. Pada tahap ketiga, saya akan melihat apa yang dikatakan Amerika Serikat kepada Eropa Barat. Ini adalah soal melanjutkan perjuangan mereka dalam cuaca dingin. Tanpa makanan dan listrik, saya bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan, katanya. Janji Presiden Rusia Vladimir Putin untuk sekiranya mengerahkan rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat memunculkan banyak reaksi sebab rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir dan menghancurkan target sejauh 18.000 km. Pernyataan Putin itu disampaikan di depan ribuan taruna Akademi Militer Rusia selasa 21 Juni 2022 lalu. Rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat atau yang dikenal dengan SS-18 Satan II disebut Putin akan mulai memasuki dinas militer pada akhir 2022 mendatang. Keputusan Putin direspon keras oleh Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Hal ini diakini bisa memicu pecahnya Perang Dunia Ketiga. Terlebih, apa yang dilakukan Rusia saat menginvasi Ukraina dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Sikap Rusia diprediksi tidak akan melunak. Negeri beruang merah sepertinya akan melakukan tindakan apapun untuk melawan hegemoni Amerika beserta sekutunya. Anggota Komite Pertahanan Parlemen Rusia, Letnan Jenderal Ande Guroliov menegaskan bahwa negaranya akan melakukan serangan dasyat jika sampai Perang Dunia Ketiga meletus. Guroliov menyatakan secara sistematis Rusia akan mulai menghancurkan satelit Amerika dan Inggris yang dianggap sebagai negara NATO terkuat. Lebih lanjut, Guroliov memastikan Rusia akan menjadikan London sebagai sasaran pertama nuklirnya. Dalam pandangannya, Inggris adalah ancaman terhadap Rusia maupun dunia. Kami akan menghancurkan seluruh satelit luar angkasa musuh selama operasi udara pertama. Tidak yang akan peduli apakah mereka Amerika atau Inggris, kami melihat mereka semua sebagai NATO. Ujar Guroliov dikutip FIFA Militer dari Mirror. Kedua, kami akan memitigasi seluruh sistem pertahanan antirudal di mana-mana dengan 100%. Ketiga, kami tentu tidak akan memulai dari Warsawa, Paris atau Berlin. Yang pertama akan diserang adalah London. Sangat jelas bahwa ancaman terhadap dunia berasal dari Anglo-Saxon katanya. Di sisi lain, Guroliov meyakini jika Amerika, Inggris maupun negara-negara NATO lainnya tidak memiliki keberanian untuk menghadapi perang terbuka dengan Rusia. Dengan peran vital di hampir seluruh sektor Eropa, Rusia bisa memutus seluruh daya dan membuat wilayah barat benua biru lumpuh. Sebagian besar dari operasi untuk menghancurkan situs-situs yang sangat penting. Eropa Barat akan perputus dari pasokan listrik dan tidak akan bisa bergerak. Semua situs jatuh daya akan dihancurkan, ucap Guroliov melanjutkan. Pada tahap ketiga, saya akan melihat apa yang dikatakan Amerika Serikat kepada Eropa Barat. Ini adalah soal melanjutkan perjuangan mereka dalam cuaca dingin. Tanpa makanan dan listrik, saya bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan, katanya. Rusia ancam menjadikan London target pertama serangan bom nuklir. Janji Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera mengerahkan rudal balistik antar-Bernua RS-28 Sarmat memunculkan banyak reaksi, sebab rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir dan menghancurkan target sejauh 18.000 km. Pernyataan Putin itu disampaikan di depan ribuan taruna Akademi Militer Rusia selasa 21 Juni 2022 lalu. Rudal balistik antar-Bernua RS-28 Sarmat atau yang dikenal dengan SS-18 Satan II disebut Putin akan mulai memasuki dinas militer pada akhir 2022 mendatang. Keputusan Putin direspon keras oleh Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Hal ini diakini bisa memicu pecahnya Perang Dunia Ketiga. Terlebih, apa yang dilakukan Rusia saat menginvasi Ukraina dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Sikap Rusia diprediksi tidak akan melunak. Negeri beruang merah sepertinya akan melakukan tindakan apapun untuk melawan hegemoni Amerika beserta sekutunya. Anggota Komite Pertahanan Parlemen Rusia, Lieutenant General Andegoroliov menegaskan bahwa negaranya akan melakukan serangan dasyat jika sampai Perang Dunia Ketiga meletus. Guglyov menyatakan secara sistematis Rusia akan mulai menghancurkan satelit Amerika dan Inggris yang dianggap sebagai negara NATO terkuat.